Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan Yang pertama buah salak kurang lebih 5-6 buah Kemudian gula pasir 4 sendok makan Lalu es batu secukupnya Kemudian Air putih kurang lebih 300 ml Dan yang terakhir 2 cup ukuran 12 oz atau diganti gelas Cara membuatnya sangat mudah sekali Yang pertama kita kupas dulu kulit dari buah salak Setelah semuanya dikupas Kemudian Kita buang Biji dari buah salak Biji dari buah salak Biji dari buah salak Langkah yang kedua masukkan semua buah salak Disini saya menggunakan 5 buah salak yang sudah dikupas kulitnya dan dibuang bijinya Kemudian masukkan gula pasir Lalu masukkan air putih Disini saya menggunakan kurang lebih 300 ml Kemudian masukkan es batu secukupnya Blender jus salak Blender jus salak ini Lamanya kurang lebih 2 menit Atau sampai tercampur semuanya Bagi teman-teman yang jualan 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 jus bisa menjadi menu tambahan baru Jus salak harganya dari 7 ribu atau menyesuaikan daerah teman-teman Kemudian yang terakhir Setelah di blender disaring ya teman-teman Tapi ini opsional Bisa disaring atau tidak Oke teman-teman Resep cara membuat jus salak yang enak Dan bikin ketagihan ala penjual jus sudah jadi Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Jangan lupa dukung terus channel ini Aam Salman 354 Dengan cara Like, Comment, Share dan Subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru Oke teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh